Halo, ketemu lagi dengan saya dari Mas Tuti dan hari ini kita akan membahas tentang gimana sih kalau kita lagi stuck bikin materi promo apalagi kita harus bikin materi promonya selama satu tahun seperti yang saya ulas di video yang pertama bahwa sebetulnya kita bisa mencari momen-momen di kalender itu Januari ada momen apa? Tahun baru gitu kemudian di Februari ada momen apa? Hari kasih sayang di bulan Maret kita cari ada momen apa? kemudian di April, Mei kita cari momen dulu nah kalau kita lagi stuck momen aja sebetulnya bikin kita gak tau mau ngapain ya gitu kan nah yang biasanya saya lakukan adalah saya cari ke Google gitu kan Google kemudian saya cari sebenarnya promosi-promosi apa sih yang dilakukan oleh mereka yang memiliki bisnis sejenis gitu misalnya Anda berbisnis fashion maka Anda lari ke Google dan searching promo bisnis fashion atau promo fashion tahun 2019 misalnya kayak begitu itu akan banyak banget promo-promo yang bisa Anda duplikasi atau Anda modifikasi untuk akhirnya dimasukkan ke dalam promosi produk Anda gitu kan jadi Google itu sangat memberikan impact yang cukup bagus gitu kemudian yang kedua adalah Anda juga bisa lihat apa sih yang dilakukan oleh teman-teman yang memiliki bisnis yang sama dengan Anda misalnya di Facebook dia promo apa kemudian kita lihat cocok gak ya kalau kita bikin promo seperti itu biasanya kalau kita sudah semakin banyak melihat promosi orang lain kita semakin dapat ide untuk promosi untuk diri kita sendiri itu yang pertama karena apa? biasanya stak itu karena kita kurang wawasan kita mau bikin promo apa? kayaknya promo itu-itu aja deh padahal promo itu jumlahnya banyak mulai dari promo free ongkir promo buy one get one promo beli ini konsultasi seumur hidup itu saja bisa menjadi sebuah promosi kemudian apalagi kalau misalnya promo yang dikaitkan dengan momen misalnya hari kasih sayang momennya hari kasih sayang maka kemudian Anda bikin promosi untuk berikan kado terbaik untuk ibu Anda misalnya jadi kalau kita pikirkan bahwa orang yang membeli produk adalah hanya orang yang memakai produk kita itu jelas tidak tepat yang harus Anda lakukan adalah Anda berpikir bahwa orang membeli produk Anda bisa jadi dijadikan kado kemudian dia itu dijual kembali atau untuk jenis kebutuhan apapun jadi jangan hanya berpikir orang membeli produk itu hanya untuk dirinya sendiri nah kemudian apalagi ketika ide kita mulai stak saya biasanya cari catatan-catatan tempoh lalu oh ini saya pernah ngadain promo seperti ini ya oke kalau gitu tahun lalu pernah bikin promo seperti itu bisa jadi tahun ini saya akan lakukan lagi promo yang sama jadi promo itu tidak harus selalu sama eh sorry berganti-ganti setiap saat tapi promo yang sama yang kita lakukan beberapa waktu lalu bisa kita ambil kembali dan dijadikan promo di bulan ini atau bulan depan kenapa? karena bisa jadi mungkin tahun kemarin impactnya tidak begitu bagus tahun sekarang eh momennya tepat gitu jadi ambil ide dari promo-promo yang sudah kita lakukan yang ketiga adalah kita jalan-jalan ke stok kita gitu kalau misalnya teman-teman punya stok terus lihat stok kita mana ya yang paling banyak gitu kan oh oke kalau gitu saya akan bikin promo untuk stok yang paling banyak atau stok yang slow respon eh slow respon dari setiap orang yang ditawarkan produk tersebut atau kalau dalam stok itu slow moving gitu kan jadi ah itu dibikinkan promo aja sehingga akhirnya orang-orang lebih cepat merespon ketika produk yang slow moving ini diberikan promo yang berbeda gitu jadi ide lagi cari gali-gali ide kuncinya sebetulnya ketika ide stok itu adalah kita selalu berharap bahwa promosi kita itu berhasil promosi kita itu sukses nah itu yang membuat kita berpikir promo apa ya yang akan menghasilkan kesuksesan padahal itu yang bikin kita stok gitu kan yang harus dilakukan adalah relax aja saat membuat promo lakukan saja, lakukan terus, lakukan berkali-kali, berlatih terus membuat promosi dan nanti lihat promo mana yang paling berhasil jadi anda harus relax saat membuat promo jangan dulu berpikir bahwa ini harus sukses sukses ini harus keren banget hasilnya yang penting lakukan dulu sehingga akhirnya anda merasa lebih semangat aja untuk menjalankan promo ini karena anda sendiri juga sudah tidak press dari awal bahwa promo yang anda lakukan itu harus sukses banget jadi wawasan anda harus berkembang jangan takut untuk melakukan program baru boleh melakukan program lama di repackaging kembali menjadi program baru atau program yang akan anda lakukan intinya stok itu sebetulnya adalah karena anda ada rasa takut dalam perasaan anda dan juga anda terlalu ingin atau perfectioning dalam melakukan yang namanya itu promo jadi mudah-mudahan semakin terbuka semakin luas dalam berpromosi dan stoknya langsung hilang sehingga anda bisa menyusun promosi dalam satu tahun di tahun 2020 sangat peduli brasa suuk suuk selamat menikmati